Halo, masih di channel berfisiko.com bersama kawan ya Oke lanjutkan materi tentang potensial yakni akibat konduktor bermuatan Nah, kali ini kita akan bahas tentang konduktor Kita analogikan dengan bola Jadi ada sebuah bola konduktor bermuatan Jadi ada konduktor Konduktor bermuatan Nah, kita sudah tahu Jika konduktor bermuatan Berarti muatan-muatannya berada di permukaan luarnya saja Oke, seperti ini Ini sudah dijelaskan secara detail di pertemuan sebelumnya Nah, seperti ini Berarti kalau medan listriknya pasti alamnya tegak lurus Tegak lurus permukaan Tiap permukaannya seperti ini Jadi, medan listriknya selalu tegak lurus Oke Nah, tegak lurus yang mana? Tegak lurus ini Nah, ini misalkan ini E-nya Ini permukaannya Nah, kita sudah tahu bahwa medan listrik di dalam bola itu adalah 0 Nah, seperti ini Kalau kita buatkan Grafiknya, medan listrik Dengan Radialnya Radialnya Itu di sini 0 Sampai titik R Jadi, medan sini 0 Oke Nah, sehingga kemudian Jika R nya bisa dari R Berarti Kesini ya Nah, begitu Ini jari-jari Nah, kalau potensialnya bagaimana? Kalau grafik potensialnya Grafik potensialnya juga mudah kita buat ya Ini R Ini potensial karena A Radial Berarti, misalkan VR Dikurangi VR Ya Integral E dot DR Nah Kalau di dalam bola Kayaknya itu 0 Otomatis VR Sampai dengan VR Ya Jadi, di dalam Di dalam Ya, potensial di dalam Sama ini Di kulitnya Ya, kulit luar Kulit luar Itu berarti sama Konstan Berarti potensialnya sama Ya Nah, seperti itu Nah, sehingga Kemudian Kalau lebih besar dari R Dia berbanding se per R Kalau ini se per R kuadrat ya KQ per R kuadrat Nah, tapi kalau ini adalah KQ per R saja Nah, disini KQ per R Nah, seperti itu Ini KQ per R kuadrat Oke Nah, metode ini Bisa juga kita Jabarkan ya Dengan Penjabaran biasa Ya, hukum gaus Ya Potensial Di R kurang dari R Misalnya Nah, berarti Kita bawa Montan dari Tahingga Ke titik Suatu titik Di luar bola Bola kontur Berarti V di R Kurangi V di Tahingga Min Integral KQ per R kuadrat Dr itu Minus se per R Minus se per R Minus se per R Minus positif Nanti V R nya adalah V R min Nol Min Nol Adalah KQ per R Ini aja Jadi V R nya adalah KQ per R Ini pengetahuan Nah, kalau dia R nya se per R Nah, berarti V di R nya adalah KQ per R besar Yang ini Nah, untuk R kurang dari R Kurang dari R Itu berarti V R Dikurangi Yang terdekat Potensialnya itu Di jari-jari Min Integral E dot Dr Nah, disini Medanisnya 0 Kita bahasnya itu 0 Jadi V R Min V R Nah, sehingga Konstant V di Dalam Potensial di dalam Itu sebenarnya Potensial di kulit Di konstant V nya ya Nah, kemudian Bagaimana kalau dia Konduktornya Misalkan tidak beraturan Seperti ini Ya Ini motanya positif Misalnya Nah, jadi Kalau kita lihat Garis-garisnya Ini Benar-benar Tidak beraturan Teman-teman Si E nya Ya E nya E nya Dia Apa Arahnya Nah, sehingga Ini dapat kita katakan Bahwa E nya adalah Non-homogen E nya adalah Non-homogen Artinya tidak seragam Tidak sama Nah, kerapatan Yang di Lengkung Jadi jari-jari Lengkungnya kecil R lengkungnya kecil Oke R lengkungnya kecil Itu nanti Kerapatan E nya Itu makin besar Makin tinggi Kerapatan E nya Tinggi Oke, seperti itu Jari-jari Jadi Kalau jari-jari nya Yang ini Lengkung Kecil Lengkungannya Itu kerapatan E nya Di sini Tinggi Nah, kalau dia berongga Bagaimana Kalau dia berongga Misalkan Tidak berantulan Nah, dia berongga Kita ingin Mencari Medan listrik Di dalam rongga Bagaimana Oke Nah, kalau misalkan Ini titik A Sama titik B Nah, ini ada lintasannya Berarti V A min V B Itu adalah Min integral E dot D S Nah, karena di eki potensial Di permukaan kulit Terluar itu sama potensial Berarti ini 0 0 sama dengan Min integral E dot D S D S itu bukan 0 lintasan Berarti kayaknya Yang akan 0 Nah, begitu Jadi Kalau medan listrik Di dalam rongga Di dalam rongga Itu E nya adalah 0 Di sini E nya 0 Oke Nah, kalau ada pola konduktor Bermuatan Kemudian kita sambungkan Dengan sebuah konduktor lagi Nanti potensial ini Akan Sama teman-teman Kalau dihubungkan dengan Sebuah Konduktor Konduktor Oke, itu saja Untuk pengantar Atau pembahasan potensial listrik Akibat konduktor bermuatan Tersemangat Untuk Persiapan UTS Sampai jumpa Salam berfisik Selamat menikmati